Berdiskusinya, kita lebih memilihnya antara Kiai Madudin Husman dengan pihak seberang itu dengan kalangan Balawinya. Kami mencegah adanya adu domba diantara anak sama bangsa. Yang pasti kita sudah surati RA dan datangi kantornya, tidak datang. Sekarang itu tinggal 10 persen. 10 persen yang nggak mau pakai otak. Saya mendengar informasinya dari RA itu tidak datang dan tidak mengirimkan wakil. Ini mungkin Gus Wakih bisa mengonfirmasi, benar nggak itu? Baik, ini ketiga kalinya kalau memang benar mereka tidak datang, itu ketiga kalinya mereka mangkir. Yang pertama, mereka mangkir ketika Kiai Ali Badri ingin mengadakan debat terbuka. Saya Kiai Imad Tebenur Fadil waktu itu di pasuran sudah hadir, jejak digitalnya ada, mereka tidak berani datang. Alasannya macam-macam. Yang kedua, waktu dibenda kerep itu untuk memutuskan bahsul Masail, halakoh untuk nasab Sunan Gunung Jati. Diundang semuanya, ternyata mereka juga tidak datang. Ketika kemudian sudah diputuskan ke Syed Al-Musawi Al-Husaini, sesuai dengan manuskrip, dengan isbat, dan dengan kajian nanti kita pengembangan tes DNA ke depan. Itu juga mereka tidak hadir dan ketika kita sudah memutuskan itu, dan saya sudah menyampaikan akan ada seminar nasional untuk membahas nasab Ba'alawi dari sisi sejarah besok ini. Dari sisi kitab nasab, dari sisi DNA tanggal 26 Agustus besok ini, ternyata kemudian mereka mengadakan kegiatan, rangkaian kegiatan di Banten. Nah ini kan sama dengan juga istilahnya ingin merecoi kegiatan kita. Saya katakan merecoi kegiatan kita, ya kan? Framing-nya kan katanya sini yang merecoi Banten. Oh ya keliru, saya ngomong dan ada jejak digitalnya, ketika di Benda Kerep, ketika waktu itu giliran saya bicara, saya menyampaikan bahwa akan ada seminar nasional di UIN. Nah kenapa kok kemudian mereka mengadakan acara berbarengan dengan acara kita, ya kan? Nah itu, itu, itu. Kalau mereka tidak hadir, berarti ini ketiga kalinya mereka bersifat pengecut dan istilahnya penakut, ya kan? Ada apa? Kalau mereka ini emas asli, tunjukkan dokumennya, emasnya, dari toko mana, ya kan? Dan harus berani diuji kadarnya, ya kan? Ini emas apa kuningan, kan begitu? Nah ini harus membuka mata semua anak bangsa. Berarti resmi besok diundangannya R.A. ya? Ada, ada fotonya bahwa sudah diterima sama bagian di bagian resepsionis atau tanda terima sudah ada juga di Robito Alawi, ya? Fokus pembahasan di UIN besok kan validitas nasab Balawi, kan? Kalau besok juga kembali tidak datang, gimana? Ya, kelihatannya tidak datang kan mereka pengecut. Sebenarnya gini loh, Gus Pak, Indonesia itu mayoritas cerdas. Saya tadi kan ngobrol-ngobrol juga dengan dari BNPT itu. Katanya kan hanya sekitar sekarang itu tinggal 10 persen. 10 persen yang nggak mau pakai otak. Betul. Tapi kalau 10 persen dari rakyat Indonesia itu 23 jutaan, ya? 20, 25, 23 juta, ya? Sebentar, yang betul yang mana? 10 persen itu nggak mau pakai otak atau otaknya nggak bisa dipakai? Sekarang tanggal 5 ya, dimana dua hari yang lalu, tanggal 3 November 2023, G.H. Ima Dudin telah mengirimkan sepucuk surat yang dialamatkan kepada Robito Alawiah, khususnya Bapak Taufik Asgaf sebagai Ketua Robito Alawiah, dimana dalam surat tersebut, G.H. Ima Dudin menunggu jawaban dari Robito Alawiah. Lantaran banyak oknum dari Robito Alawiah atau Bani Alawiah yang masih gencar untuk mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW dan seringkali mendoktrin kepada masyarakat untuk memuliakan mereka. Yang kemudian, lebih lengkapnya, mari kita baca bagaimana surat G.H. Ima Dudin yang dikirimkan kepada Robito Alawiah Mari kita simak bersama-sama apa yang beliau tuliskan di dalam surat tersebut. Kepada yang terhormat Ketua Robito Alawiah atau R.A. Al-Ustaz M. Taufik As-Sakof di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan ini, saya sampaikan keberatan saya tentang para oknum Habibah Alawiah yang tergabung dalam wadah Yayasan Robito Alawiah yang diketuai oleh saudara yang masih mengaku dihadapan publik sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Keberatan itu berlandaskan kajian saya bahwa klanba Alawiah tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal demikian itu dikarenakan tidak adanya cacatan para ulama' suzaman, baik ulama' nasab maupun ulama' tarikh bahwa leluhur Ba'lawiah yang bernama Ubedillah adalah anak dari Sayyid Ahmad bin Isha. Selain daripada itu, nama-nama lainnya dari klanba Alawiah juga tidak tercatat di dalam nasab, dalam kitab nasab dan kitab tarikh, seperti Alwi, Muhammad, Alwi, Ali Khalif Asam, dan Muhammad Sahib Mirbad. Hasil uji DNA pun, hasil uji DNA para klanba Alawiah pun menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kenati demikian, jika pihak Robito Alawiah merasa kajian saya tidak tepat dan merasa ada dalil-dalil tentang ketersambungan itu, maka saya mengundang RA untuk mengutus seorang utusan untuk mendiskusikannya dengan saya. Dalam kurung Gus Rumel Abbas bisa menjadi utusan RA dengan surat resmi, karena beliau mengklaim telah menemukan manuskrip bukti ketersambungan nasabah Alawiah. Hal itu, setelah sebelumnya utusan itu menjawab secara tertulis, hal-hal yang berkaitan dengan poin-poin yang akan saya pertanyakan dalam lampiran, setelah poin-poin itu dijawab dengan tulisan dengan dilampiri dalil-dalil berupa kitab dan atau manuskrip, lalu tulisan tersebut dikirimkan kepada saya. Kemudian diadakan diskusi untuk menguji dalil-dalil tersebut. Diskusi tidak dihadiri audiens dan dilaksanakan dengan tertutup di Pondok Pesantren Nahdutul Ulum Cempaka, Keresek, Tangerang, Banten pada hari Ahad 26 November 2023 atau waktu yang disepakati bersama. Kenapa diskusi diadakan secara tertutup? Karena diskusi kevalidan sumber serta orisinalitasnya membutuhkan waktu yang panjang dan tidak menarik bagi penonton. Demikian surat saya sampaikan. Semoga Saudara Ketua RA dapat menjawab surat ini sesegera mungkin mengenai kesiapan dan siapa yang akan diutus. Cempaka, Keresek, Tangerang, Banten, 3 November 2023, Imaduddin Usman Al-Bantani, pengasuh Pondes Salafiah NU Cempaka, Keresek, Banten, Ketua Komisi Fatwa Mui, Banten, dan pengurus LBM PBNU dan ditanda tangani oleh beliau serta di sampel oleh beliau. Artinya di sini beliau ini, Kihaji Imaduddin meminta kepada RA ketika memang RA ini keberatan dengan penelitian atau hasil penelitian yang telah disapai oleh Kihaji Imaduddin maka hendaknya RA ini menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dituliskan oleh Kihaji Imaduddin dalam lampiran baik lampiran pertama dan lampiran kedua lalu diperkuat dengan dalil, dengan keterangan dari kitab atau keterangan dari manuskrip. Nah lalu apa saja pertanyaan-pertanyaan yang dilampirkan oleh Kihaji Imaduddin di dalam suratnya mari kita simak bersama-sama. Lampiran 1, Surat Imaduddin Usman Al-Bantani untuk Ketua Robi Toha Alawiah Poin-poin yang harus dijawab untuk bukti ketersambungan nasablan Ba'alawi 1. Leluhur Ba'alawi yang bernama Ubedillah wafat 383 tidak tercatat di dalam kitab-kitab sezaman atau yang mendekatinya sebagai anak sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Nakib Kitab-kitab nasab dan sejarah telah banyak ditulis di abad 4-9 Hijriah namun 1. Tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubedillah 2. Tidak ada 1. Satu kitab pun yang ditulis mulai dari abad 4-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa pindah ke Yaman dan bergelar Al-Muhajir 3. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai dari abad 4-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah dan ini barangkali sesuai dengan keterangan yang ditulis di dalam kitab Fathur Rahimur Rahman yaitu biografi tentang biografinya Habib Umar bin Abdurrahman Suhaibul Hamra dimana ketika menyebutkan, menjelaskan tentang Ahmad bin Isa bahwa saat itu di tahun 889 Hijriah belum ada keterangan yang jelas sampai saat itu bahwa makamnya Ahmad bin Isa di Husaisah yaitu abad 9 sehingga abad yang sebelumnya pun bagaimana dan bahkan sebaliknya bahwa makamnya Ahmad bin Isa itu melalui kasyaf ya atau ronsen kuburan oke kita lanjut yang keempat, tidak ada satu kitab nasa pun di abad 4-9 Hijriah yang menyebut nama-nama keluarga Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW nama-nama itu adalah nama-nama tersebut tidak disebut sama sekali dalam kitab nasab sezaman sebagai keturunan Rasulullah SAW yang menyebut mereka pertama kali 14 nama tersebut sebagai keturunan Rasulullah SAW adalah kitab Ba'alawi sendiri yaitu kitab Al-Burqatul Musyikah karya Ali bin Abu Bakar Asakran di akhir abad ke-9 Hijriah poin kelima Muhammad bin Ali Khaliqasam atau sahib Mirbad tidak bergelar sahib Mirbad karena yang bergelar sahib Mirbad adalah Raja Mirbad dari dinasti Al-Manjawi yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Aqhal Al-Manjawi yang demikian itu sebagaimana disebutkan dalam kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Khaliqasam yaitu kitab Al-Kamil Fit Tarikh karya Ibn Al-Athir wafat 630 Hijriah keenam tidak ada kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Khaliqasam atau yang disebut dengan sahib Mirbad wafat 556 Hijriah yang menyebut keberadaannya di Mirbad tidak pula ada yang menyebutnya sebagai ulama besar poin ketujuh tidak ada kitab sezaman yang menyebut Abdullah bin Muhammad bin Ali Khaliqasam atau sahib Mirbad mendapatkan ijazah dari Imam Al-Qolai di Mirbad atau Al-Qolai di Mirbad poin kedelapan tidak ada kitab sezaman yang menyebut Muhammad bin Ali Al-Fakih Al-Muqaddam wafat 653 Hijriah sebagai keturunan Rasulullah s.a.w. dan sebagai ulama besar tidak pula ada yang menyebutnya mempunyai gelar Al-Fakih Al-Muqaddam poin kesembilan tidak ada kitab sezaman abad 5-8 Hijriah yang menyebutkan bahwa Jadid adalah saudara dari Alwi bin Ubedillah poin kesepuluh tidak ada kitab sezaman abad 5-8 Hijriah yang menyebutkan Basri adalah saudara dari Alwi bin Ubedillah poin kesebelas kitab-kitab yang hari ini menyebutkan klan Ba'alawi sebagai keturunan Rasul tidak mempunyai referensi kecuali hanya sampai abad ke-9 Hijriah poin ke-12 hasil uji tes DNA klan Ba'alawi di dunia menyebutkan bahwa klan Ba'alawi berhaplogruf G yang menunjukkan ia bukan keturunan Nabi Muhammad s.a.w. dan bukan keturunan Nabi Ismail karena keturunan Nabi Muhammad s.a.w. terdeteksi menurut keterangan para pakar sebagai berhaplogruf G1 demikian poin-poin terputusnya Nasa Panba'alawi yang mesti mendapatkan jawaban dari Robi Toh Alawiyah bersambung ke lampiran kedua dengan distempel kemudian untuk lampiran kedua nah jadi dalam lampiran pertama ini ada kurang lebih 12 ada 12 pertanyaannya dimana ketika 12 pertanyaan itu mampu dijawab oleh Robi Toh Alawiyah dan dilampirkan juga data-data atau keterangan mengenai jawaban-jawaban dari masing-masing pertanyaan ini atau dilampiri dengan keterangan dari manuskrip nah baru setelah itu jawaban dari 12 pertanyaan ini dikirimkan kepada K.H. Imad nah barulah disitu akan terjadi diskusi antara K.H. Imaduddin dan perwakilan dari Robi Toh Alawiyah dan nanti akan dijelaskan di lampiran kedua lampiran kedua lampiran dua surat Imaduddin Usman Al-Bantani untuk Ketua Robi Toh Alawiyah keterangan penting untuk poin ke-12 tentang hasil tes DNA Robi Toh Alawiyah atau RA jika anggotanya telah ada yang melaksanakan tes DNA dan hasilnya positif maka perlu dilampirkan hasilnya jika menyetujui kesimpulan para pakar tersebut jika tidak menyetujui kesimpulan para pakar maka pihak RA perlu mendatangkan pakar yang berkesimpulan sebaliknya cempaka keresek tanggarang Banten 3 November 2023 Imaduddin Usman Al-Bantani ditanda tangani dan disempel nah sehingga hal ini cukup menarik jika ke-12 atau 12 poin-poin yang disampaikan oleh K.H. Imaduddin di dalam suratnya itu bisa terjawab satu persatu terutama jika dilampirkan keterangan-keterangan melalui kitab atau manuskri ya mudah-mudahan hal ini segera dijawab oleh Robi Toh Alawiyah dan agar umat Islam percerahkan akan status Robi Toh Alawiyah yang sebagai yayasan ya sebagai yayasan yang diketuai oleh Al-Usad M. Taufik Asgaf ya barangkali itu saja dari surat K.H. Imaduddin yang bisa saya bacakan dalam video ini kurang dan lebihnya saya maaf wallahu al-mafiqillakum komitori wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian sekali lagi saya sampaikan kepada Ustadz Zaini Ustadz Zaini Uye dan yang lain-lain yang selama ini menggaung-gaungkan bahwasannya yayah imad itu tidak berani untuk berdepan secara langsung sekali lagi saya sampaikan Anda mewakili MDRA atau tidak kalau Anda tidak mewakili MDRA maka tidak ada urgensinya untuk kami melayani Anda karena apa ketika nanti Anda itu kalah di dalam diskusi atau di dalam perdebatan ini apa keuntungannya efeknya apa untuk klan Baalawi efeknya apa tidak ada maka kalau Anda menggebu-gebu ingin mewakili MDRA kenapa saya katakan mewakili karena saking menggebu-gebunya Anda seakan-akan Anda itu lebih pandai dari maktab da'ini dimana maktab da'ini ini adalah kumpulan orang-orang yang memang punya kapabilitas di bidang ilmu nasab maka kalau memang Anda merasa lebih hebat dari mereka mintalah surat pernyataan dari mereka bahwasannya Anda semua ini mewakili MDRA untuk berdebat secara langsung ya berdebat secara langsung dengan Cia Haji Imadunus Mahabatani berikut dengan timnya jadi ini yang bisa saya sampaikan teman-teman ya